Hai kamu, iya dirimu yang mungkin kini sudah merupakanku. Kamu, dirimu yang dulu begitu sering mencuri-curi waktu agar kita tak sengaja bertemu di kelas, perpustakaan, sekolah, di perjalanan, atau dimanapun itu. Kamu, kamu yang dulu terlihat sangat lugu dan membuatku tersibu. Ingat, saat kau memberi bunga? Iya, bunga yang kau terehkan dalam imajin metafora. Bunga yang selalu memberi warna, juga aroma yang membuat kita bahagia. Lalu, masih ingatkan dengan buku yang diam-diam kau bawa itu? Kamu mengendap-engendap lewat pintu, memanggilku, dan mengatakan, Serimalah, ini untukmu. Ya, dan mahasiswa tentang buku itu, aku tak menyangka sebuah buku ternyata mampu menguncang jiwa. Aku terpana, bertanya-tanya, apa maksudnya? Apakah ini adalah isyarat cinta? Katanya, jika seseorang memberi buku, itu tandanya, kamu adalah orang yang berharga. Apakah aku juga iya? Apa aku telah menjadi orang berharga bagimu? Jika kita menyapa kembali kisah lalu, mungkin kamu masih ingat dengan celoteh teman kita. Mereka, yang begitu bahagia, saat mengolok-ngolok, dan mengatakan bahwa kita saling jatuh cinta. Mereka, mereka tertawa, dan dalam hati, diam-diam, aku juga bahagia. Apa kamu juga merasakan yang sama? Tapi, lewat senyum dan tatapan matamu? Rasanya iya, tapi, benarkah? Seiring waktu, aku menunggu dan terus menunggu. Menunggu kata itu terucap dari mulutmu. Namun, tak kunjung jauh, apa, apakah semua ini hanya rasaku saja? Lalu, apa maksudmu? Apa arti dari semua perhatian itu? Kenapa kau membawa hatiku ke puncak gunung? Kemudian, kau dorong dan menjatuhkanku hingga hancur berkepik-kepik. Akhirnya, tiba juga diriku di titik waktu. Titik yang mengingatkanku memberitahu semua tentang dirimu yang sebenarnya. Dan ternyata, kau bukanlah orang yang baik untukku. Kamu hanyalah orang yang sekedar datang membuat bahagia. Tapi ternyata, kau hunus barah dan membakarku dalam labuhan luka. Kamu tak lebih dari mereka. Sekedar memberi pengharapan, lalu membuat kecewa. Tapi, walau bagaimanapun, separah dan sakit apapun, aku tak pernah bisa untuk membenciimu. Bukan, bukan karena cinta yang tak bermuara, tapi karena kesadaran dan keikhlasan yang kini mulai aku rasakan. Aku yang salah. Salah karena menyuguhkan hati, hingga akhirnya aku juga yang sakit hati. Tapi, kini aku mulai mengerti. Dan bahkan, aku sangat berterima kasih untuk semua ini. Jatuh cinta adalah sebuah titik menuju kedewasaan. Dan mencintaimu, bukanlah menjadi sebuah kesalahan, melainkan pembelajaran. Terima kasih. Karena berkat semua ini, aku mulai mengerti makna cinta yang sesungguhnya. Cinta yang ternyata selama ini telah aku abaikan. Cinta kepada sama cinta. Allah ayah 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 selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. SampaiAs Terima kasih.